Intro Intro Itu film apa sih pak? Kucing ngajar-ngajar tikus ternus siapa? Gua... Gua kangen banget sama lorong Ryo Sekarang aku lagi sakit keras rung Jadi sorry Gua gak bisa ketemu sama lorong Ryo Siwi Iya Tante Om Om Bawa kami pulang Om Iya Tenang sayang, jangan nangis Om pasti bawa kamu pulang Pak Gunawan Terima kasih telah merawat Siwi selama ini Iya iya Padahal kami senang sekali menerima kehadiran Siwi disini Ryo jadi ada temannya Iya Tapi kalo Memang Pak Tengku Hasan mau mengambil Siwi Ya kami tidak bisa melarang Iya Kami langsung permisi saja Sebentar sebentar Biar saya rapikan dulu bareng-barengnya Siwi ya Biar saya rapikan dulu bareng-barengnya Siwi ya Baunya malah ke rumah sakit Ngikutin gembelnya Sar Kurang kerjaan lu Kalo kurang kerjaan Kenapa lu mau ikut gua Tapi gua yakin Si Arung pasti jadi kaya Lu liat sendiri kan kemaren Mobil dia mewah banget Sedangkan mobil lu apa Cuma mobil kodok doang belakgu lu Lu makin deket lagi Lu nantang ya Pokoknya gua tetep gak percaya sama omongan lu Menurut gua si Arung tetep gembel Eh lu semua tuh salah Arung yang sekarang itu beda sama Arung yang dulu-dulu Arung sekarang itu udah kaya Pokoknya kekayaan kalian bertiga tuh jauh deh sama Arung Ngaco lu mana ada orang yang kayak mendadak Kecuali bokapnya itu ngerampok bang Tapi gua rasa bokapnya Arung itu udah bosen jadi tukang ojek Jadi dia itu ngerampok bang Kaya deh Wah lu kurang ngajar loh Gua bilangin Arung bawa tau rasa lo Laporin aja gua gak takut Kita mah gak usah dengerin selfie Otaknya lagi konselet Pantes si Arung gembel dibilang kaya lagi Kau Eh tuh liat tuh Arung sekarang juga ke sekolah diantar Dia udah kaya Ya Nanti baju kamu basah Berangkat sekolah dulu Nanti-anti ya Sip Dadarong Hei Hei Kau orang kaya pake payung Tuh payungnya dikasih ke Arung lagi Dia tuh udah kaya Masih gak pergi aja gak? Duh ya coba aja yuk Woy mau kemana? Nah Kabur lagi Takut ya? Anak-anak Beberapa hari ini bapak tidak mendengar kabar tentang Rio Kenapa dia tidak masuk Mungkin diantara kalian ada yang tau? Eh Saya tau pak Iya Kenapa Bimo? Rio gak masuk Karena ayahnya kamu pak Coba tenang-tenang Bimo Dari mana kamu tau kalo Rio itu sakit? Hmm Tuh Lim Bantuin gue jawab kaya lo jendim aja dong Eh mau gue pikirin lagi nyalo toka aja sih Ayo cepet Jawab Bimo Itu pak Itu Ya itu pun kalo gak salah sih pak Bimo Kamu suka ya kalo dengar kawan kamu sakit? Bimo Ayo muncul ke depan Pak Jangan gitu dong pak Masa gitu doang saya mesti dihukum ke depan sih pak Ayo cepet Lim Son Temenin gue dong di depan Soalnya gue malu nih sendirian Gak malus Lu yang punya salah Masa kita lah ikut nanggung sih? Mau Ayo cepet Bimo Bimo sengaja tuh pak cari masalah Biar berdiri terus di depan Ntar kan langsing pak Ayo tenang-tenang Diam kamu salim Anak-anak Untuk mengisi posisi ketua kelas yang selama ini dipegang oleh Rio Bapak tugaskan Arung Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kalian setuju? Setuju Wah gak bisa gitu dong pak Diam kamu Bimo Kamu tidak punya hak untuk berbicara karena kamu sedang dihukum Pak Saya setuju dengan Bimo pak Soalnya Arung kan belum lama disini pak Ya pak Saya setuju pak Bagaimana kalau salim aja pak Salim itu kan murid lama pak Pokoknya saya dukung salim pak Dukung salim Ya pak Salim pak Di sini bukan masalah lama atau barunya di sekolah ini Tapi ada persaratannya Yang pertama Dia bisa bekerja atau tidak Yang kedua Dia dapat dipercaya atau tidak Serta yang ketiga Bagaimana prestasi belajarnya Menurun atau meningkat Nah salim Apa kamu sanggup dengan persyaratan tersebut? Ayo jawab salim Gua heran Heran kenapa man Ya temen kita si Jarot Belakangan ini Makin jarang aja ngecek Apa bener udah kaya? Kalo udah liat dari gayanya si kemarin Bisa juga jadi orang kaya Tapi apa mungkin dia Dapet rejeki nombrok Alah Siapa yang mau ngasih duit Lu jangan mimpi sep Nyari duit itu susah setengah mati Masa kalo udah dapet duit Mereka si orang Ya gak mungkin No bisa aja Kalo orang udah kelebihan duit Emang kaya ente pelit Eh Lo ngomong apa sih Wan Lo lupa dengan hutang lo Besok gua bayar Aku sudah tamat Ok, ok Kuping aja lo koreksi correlation Enak kok. Lama-lama keluar air. Kayak sumur. Apa itu? Eh, Bung! Jangan sembarangan dong, naruh mobil. Mentang-mentang sudah kaya ya. Jadi naruh mobil sendangnya saja. Ayo sana minggir! Minggir! No! Jangan begitu! Lah, dia telah ngajak-ngajak tempat kita, Mas! Assalamualaikum! Ya, Rod! Rod! Apa kabar, Rod? Apa kabar, Rod? Apa kabar, Rod? Wah! Cakep banget ini! Mobil lo? Lah iya! Memangnya mobil siapa, Mas? Paling alih profesi, jadi sepir pribadi! Santoloyo kamu! Memangnya kamu udah percaya apa? Sekarang saya sudah jadi orang kaya! Eh! Rod! Bener lo jadi orang kaya, Rod! Lah iya! Rod, jangan lupa! Iya, iya! Mau coba? Hah? Mau coba? Masuk, masuk! Boleh! Silahkan! Ia, masuk nih! Tangkap! Eh! Rod! Plat nomernya bagus! Iya! Wan! Dingin, Wan! Dingin! Wahki! Ayo, masuk! 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 Eh! Nggak boleh kamu! Main pegang sembarangan! Nanti lecet! Tahu nggak kamu? Sepion mobil saya itu! Harganya sama dengan motor kamu! Ngerti kamu? Sembarangan kamu! Mewek! Udah dikasih pegang mewek! Hahaha! Ya wis! Kamu boleh pegang! Eh! Tangan satu! Tangan satu! Nggak boleh! Tangan dua! Awas! Jenggot kamu! Nanti lecet! Eh no! Awas jenggot lu rontong! Dia ke amplas! Dia ke amplas! Wuh! Kasihan dia lo! Jenggot rontong! Jenggot rontong! Jenggot rontong! Jenggot rontong! Aku jadi enak nih sama semuanya! Termasuk sama salim! Udah deh Rung! Bung aja perasaan kayak gitu! Pak Budi itu milih lo buat ngegantiin Rio tuh dipikirin banget! Tapi aku jadi canggung ya? Canggung? Kenapa Rung? Nggak tau! Tiba-tiba gitu aja! Biasanya jadi pracurit! Sekarang jadi komandan! Hehe! GR loh! Nah... Gua setuju! Si Alan WC! Kalo nonton selfie sendirian gak seru! Gua kasih aja mendingan! Tuh! Silahkan! 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 Gitu dong! Resel lu! Bagi-bagi rezeki doang sama temen! Kita kan CS! Gak usah banyak omong! Berarti juga tonton sekadang! Oh iya bener! Gua nonton dulu ya! Iya nonton! Di sebelah sana ada orang yang ngintipin kita tuh! Jadi kamu tunggu disini terus aku kerjain mereka! Oke? Oh iya iya iya! Sip! Kita mulai drama aja! Eh Rung! Mau kemana Rung? Mau ke toilet bentar! Oke! Oh iya! Apaan tuh? Sama aja konser tunggal! Cuma si selfie dong sendirian! Gak seru ah! Cep! Cep! Loh! Mana ya? Nonton apaan Bin? Itu! Nonton si Arung sama selfie! Bagus gak ya tontonannya? Wah! Bagus dong! Lu rung! Lu ngakitin aja rung! Tiba-tiba disini rung! Emangnya aku sama selfie ngapain? Gak ngomongin dipin terus! Itu kan lu! Gue mau! Mau apa? Mau apa? Ayo! Mau apa? Jawab mau apa? Oh jadi sih gendutin dia yang ngintipin juga ya? Oh betul sekali! Ayo! Mau apa tadilah! Gak ngomong apa? Ah! Gak enak ah! Jangan ngomong disini deh! Ayo jawab ngomong apaan! Mau ditonjok lu sama Arung! Wah jangan gitu dong! Jangan lu! Jangan! Ah! Gue kapok ditonjok Arung! Abisnya tonjokan Arung sakit banget sih! Aduh! Kalo ditonjok Rusi gak apa-apa! Oh jadi lu berani lawan gue? Oh berani! Tapi asal Arung jangan ada disini! Duh! Emang kalo aku ada disini kenapa? Nanti kalo selfie kalah berantem dibantuin! Nanti kalo gua kalah berantem! Gua malu! Dikaptain ayam sayur! Hahaha! Oke oke! Udah lu Rung! Lu minggir dulu aja! Gua berani kok lawan gentong hidup ini nih! Lawan dia sih cemen! Laginya gua kan juga bisa karate ya kan? Oh iya! Wah! Sampai sabuk kapan tuh? Sabuk kita! Oh gini! Meran kan? Kenapa lu bungu aja? Nangis! Aduh juga! Rung! Sel! Lain kali aja ya berantemnya! Hah! Gua pergi dulu! Hahaha! Lu gapapain udah kabur ya ga? Tuh namanya ayam sayur tuh! Hahaha! Ayam sayur! Hahaha! Tapi kalo dia jadi ayam sayur apa mangkuknya ku muat ya? Nah gatau ah! Kegendutan deh jadi ayam sayur! Hahaha! Gitu lah! 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 Bo-bo! Kayaknya dia setia banget ya nungguin si Tessa! Iya ya! Padahal kan akhir-akhir ini si Tessa jarang keliatan bertanggihidungnya! Ya namanya juga Cinta! Orang kalo udah kenal yang namanya Cinta ya pastik nasihirlah! Sehari ga ketemu kayak setahun ya tinggal bengong aja! Atau jangan-jangan si Raka itu kesem-sem sama si Tessa! Bisa jadi tuh! Tapi kalo Tesanya mau sama Raka harusnya si Tessa itu sekarang ada disini nemuin! Iya sih! Tapi kalo bertepuk sebelah tangan sih kasihan juga! Hah! Gini aja! Gimana kalo hari ini lo gantiin posisinya Tessa? Nah dari sini gue sama dia nge-doain lo! Gue jamin deh! Doa gue pasti manjur! Eh! Di sini tuh jalan lama-lama! Yeay! Action dong action! Apa perlu Rakanya gue rebut nih? Eh! Tenang-tenang! Oke! Gue samperin si Raka! Nah kalo berdua tunggu di kantin! Yuk ya! Yuk! Hai Kak! Lagi nungguin Tessa ya? Iya Rik! Kayaknya si Tessa ga masuk deh Kak! Ga tau tuh akhir-akhir ini dia sering ga masuk gitu! Tessa ga masuk? Bener! Kalo lo ga percaya tanya aja sama Nenny! Kak! Gue salut deh sama lo! Salut? Salut kenapa? Ya abisnya lo setia banget sih nungguin si Tessa! Padahal ya Kak ya! Si Tessa itu jarang-jarang sekolah! Hmm.. Kayaknya enak juga ya! Kalo gue bisa punya cowok sepiak kayak lo! Jadi pingin deh! Tuh! 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 Tuhan sih! Shhh! Erika ngerayu lo ya Kak? Nggak kok! Balik mau coba-coba! Eh! Gue kasih tau ya! Yang namanya Erika itu! Bibirnya berbisa! Mendingan lo hati-hati aja sama dia! Tau gak bibirnya itu monyong! Udah deh! Mendingan ngasih tau gue lo! Diomongin apa aja sih sama dia! Nggak kok! Nggak ngomong apa-apa! Bener deh! Hmm.. Bener nih! Awas ya kalo ketauan boong! Kita berdua ini kan CS-nya Tessa! Sumpah deh! Eh! Li! Nen! Kayaknya aku udah gak ngaruh deh sama yang kayak gitu-gitu! Berarti lo udah serius sama Tessa? Ya.. Ya kurang lebih gitu lah! Sip deh! Kalo misalnya lo emang udah serius sama Tessa! Kita berdua pasti ngedukung lo! Tapi kalo misalnya sekali-kali lo mainin Tessa! Hmm.. Satu Al Gojo gue bakalan ngabisin lo! Al Gojo? Maksud lo siapa? Ya lo lah! Hmm.. Monyong lo gue dikatain Al Gojo! Kurang aja lo! Eh nen.. Kata ya Rika! Tessa gak masuk ya? Hmm.. Ya.. Gue juga bingung sih! Mendingan kita samperin aja! Eh.. Eh.. Ayo deh! Gue mau! Gue mau! Tapi.. Gue gak tau alamatnya Tessa! Oh.. Lu tenang aja deh! Kemarin waktu di rumah sakit gue udah dikasih tau alamatnya sama Tessa! Bener! Yaudah! Yaudah! Ayo cepetan! Ini teh manis dan gorengannya dimakan ya! Hmm.. Carimu! Kak kamu! Hehehe! Taruh sini! Dulu aja! Kamu saya minjem duit 150 ribu! Istri saya mau diobok-obok! Itu kan dulu Mas Charot! Waktu dulu itu saya kilaf! 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 Rod! Kalo emang bener lo kaya! Oh? Lu tolongin tuh si Asep! Lu tebus motornya! Biar dingojek lagi! Kenapa tuh Sep? Ehm.. Begini Rod! Gue beberapa hari kan gak nyari duit! Kasian anak bini gue! Gara-gara gue harus nebus motor sama si Kasno Rod! Lantas apa? Yang bisa saya bantu buat kamu! Nah Rod! Motor lo kan yang si Mbah itu kan nganggur! Bagaimana kalo gue pake? Lu jangan Sep! Jangan! Kenapa Rod? Pinjemin lo! Jangan pelit! Ehm.. Saya ingin dia pelit! Motor si Mbah itu! Mau saya museumkan! Bersejarah itu! Saya justru mau nolong si Asep! Sekarang berapa? Utangnya 300 ribu Rod! Terus bunga 25% jadi 375! Wallah! Sedikit amat! Tak bayarin! Mas! 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 Mas Jarot! Utang si Asep saya bebaskan! Mas Jarot tidak perlu bayar lagi! Bener! Iya mas! Bener! Enggak bohong kamu! Loh! Semua jadi saksi ya! Janjiin saya ya! Iya! Nanti motornya kamu kasih sama dia! Sumpah! 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 Ma! Dia ingin sekolah Ma! Rio kangen sama Arun! Rio! Sabar dulu ya! Kamu harus sembuh dulu! Gimana kalau Rio berobat di Mbah Brewok Ma! Mbah Brewok? Itu loh Ma! Kakek angkatnya Arun! Arun kan kerja di sana Ma! Jadi... Pasti Rio ketemu Arun Ma! Gimana kalau sekarang aja Ma? Rio! Nanti aja ya! Lagipula sekarang udah mau sore! Ma! Risa pergi dulu ya! Kamu mau? Risa! Kamu mau kemana? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan! K расс calculant basah kalau teman luas inspiratornya goinge van! Sampai jumpa! Two t Teachgeht tangnan daar vadin bisa man одним ni's! Jangan sampai ke strikes!